Hai, jumpa lagi dengan saya Adi dari VA Pro Audio dan juga VA Channel Di kesempatan ini saya akan cek Mixer Adelive 20 Pro Ini mixer yang terbaru Dimana Adelive 20 Pro ini mixer yang memiliki input dan juga output cukup lumayan banyak Ada 16XLR input di bagian belakang dan juga masih ada 3 stereo input Akai, TS dan juga RCA Kemudian untuk output bassnya atau auxnya atau monitornya Ini masih ada 8 output aux bass disini Kemudian untuk LR-nya bisa analog ataupun digital IES Jadi total ada 10 plus digital output untuk mixer Adelive 20 Pro ini Untuk mixer Adelive 20 Pro ini di kami VA Pro Audio harganya hanya 15 juta rupiah Untuk kalian yang mau order silahkan bisa kontak kami ke VA Pro Audio Bisa juga dengan belanja di marketplace Seperti Tokopedia, Shopee dan juga Bukalapak Nah sekarang ini saya akan cek mixer ini Sebelumnya sudah saya cek Disini mixer ataupun barang yang lainnya Sebenarnya begitu masuk kami langsung ada pengecekan secara keseluruhan Kemudian dimasukkan ke dus lagi dan ditumpuk Tapi kita akan cek kembali ketika mau ada pengiriman Tapi kita cek yang disini hanya cek untuk memastikan saja bahwa semuanya masih dalam kondisi oke dan normal Kita mulai lagi pengecekan mulai dari input channel 1 ya Nah disini saya menggunakan musik dari Youtube NCS Kemudian saya menggunakan cek 3,5 mili cek Disini ujungnya SLR yang masuk ke input channel 1 Kita langsung aja cek disini Oke channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah untuk selanjutnya channel 9 sampai 16 Kita harus pindah layer disini Ini jadi sembilan 10 11 12 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 18 17 18 18 19 20 20 21 22 sekarang saya akan cek kembali lagi ke input channel 1 dimana kita akan cek bagian send nya ke master bus nya kita send dulu saya langsungin semua ya disamain ya samain semua kemudian ini master nya saya turunin jadi semua turun saya akan cek di bagian aux output nya 1 oke 2 oke 3 bus output atau monitor output ya 4 5 6 7 8 oh iya ini kenapa bareng? karena ini posisinya sekarang di link jadi bus 78 di link bisa juga dilepas link nya ya oke setelah ini oke saya kembali lagi ke sini lagi nah sekarang saya akan coba di bagian layarnya layarnya ini menggunakan layar touchscreen atau layar sentuh dengan lebar ini 10 inch jadi untuk penggunaannya sangat enak sekali disini besar layarnya dan ini layar sentuh ini sangat responsif sekali tidak perlu kita menggunakan tenaga ekstra untuk menekan tombol-tombol atau menu yang ada di bagian layarnya kemudian saya akan cek ini di bagian ini ada G ya G nya kita lihat saya cek disini atau gunakan encorder yang ini juga oke kemudian low cut low cut on oke berarti potensiunya aman untuk kliknya juga aman kemudian ini gate nah gate gate nya aman kompresor aman kemudian ini ada EQ oke aman jadi semua aman ya untuk tombolnya oke oke semua aman ini semua di CI bus semua aman menu kita tekan secara cepat aja hanya memastikan aja bahwa ini semuanya normal mixer ini mixer orderan dari Sopi ini mau dikirim ke Jawa Barat tempatnya di Indramayu kalau nggak salah saya belum cek lagi oke untuk kalian yang mau order ke kami VA Pro Audio silahkan bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di bawah video ini atau bisa langsung aja klik link yang ada di bawah video ini nanti kita sertakan linknya Tokopedia Sopi dan juga Bukalapak silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kebiasaan teman-teman dimana teman-teman belanja kalau mau direct langsung ke kami juga bisa oke sekian dari saya Adi dari VA Pro Audio terima kasih sampai jumpa